Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat warga khawatir, khususnya warga Sumedang. Pasalnya beredar video longsor besar di lokasi penggambian pasir yang ada di desa Ciberem, kecamatan Cimalaka. Selasa pagi, petugas memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan dari pekerja tambang di lokasi kejadian. Dan video tersebut memang benar adanya. Akan tetapi, isu yang berkembang di masyarakat tidaklah benar. Apabila longsor terjadi, menimbulkan korban jiwa. Dari penuturan, pemilik pertambangan sendiri mengaku hal itu memang sering dilakukan untuk memudahkan mengambil material yang dibutuhkan. Diduga video itu sengaja dibuat viral oleh oknum tertentu. Saat ini pengerjaan penggalian dihentikan sementara. Sering, ya tiap satu bulan, kadang-kadang dua minggu sekali, seminggu sekali, begitu. Ini udah berapa kali meruntukan? Wah, udah nggak terhitung. Udah nggak terhitung, memang disengaja ini mah. Bukan itu. Untuk kejadian kemarin ada korban jiwa? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada korban jiwa. Kapolres Sumedang, AKBP Dwi Indra Laksamana juga menegaskan bahwa runtuhnya lokasi penambangan tersebut memang disengaja. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bahkan rangkaian dari kegiatan aktivitas galian pasir ya, yang ada di Kecamatan Cimalaka. Itu memang awalnya untuk mempermudah penambangan pasir di lokasi tersebut. Meski demikian dengan cuaca yang terjadi saat ini, diharapkan warga tetap berhati-hati dan selalu waspada dengan ancaman bencana yang bisa saja terjadi kapan saja. Januar Aditya, Sumedang, Jawa Barat